Intro Acara ini dipersembahkan oleh 30 tahun lalu, kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini Dengan dedikasi dan komitmen tinggi Untuk menghasilkan gedung yang berkualitas tinggi dan aman Terta memiliki presisi ketebalan Konsistensi dari waktu ke waktu Teruji kualitas dengan standarisasi Kami bangga Turut membangun Indonesia yang lebih baik Gencana Ahlinya Bajaringan Ketersediaan stok LPG di masyarakat saat lebaran Ditreskrim Suspolda Jatim bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus Melakukan pengecekan di SPBE Jalan Kletek Taman Sidoarjo Berikut laporan lengkapnya akan disampaikan rekan reporter Bagus Setiawan dan Juru Kamera Agassi Lasura Selamat siang, inilah komunikasi perjalanan Koper Lebaran 2024 Persembahan kencana Ahlinya Bajaringan Tapi tidak tipu-tipu Pemirsa untuk memastikan Ketersediaan LPG di masyarakat Jelang Lebaran Siang ini Subdit Tipiter Ditrim Suspolda Jawa Timur bersama Pertamina Patraniaga dan Hiswana Migas Surabaya Melakukan pengecekan di SPBU di Jalan Kletek Taman Sidoarjo Pengecekan ini untuk memastikan Ketersediaan dan distribusi LPG Di masyarakat Agar tersedia saat Lebaran nanti Untuk mengetahui Lebih jelas berikut Kutipan dari AKBP Irwan Kurniawan Kasubdit Tipiter Ditrim Suspolda Jawa Timur Alhamdulillah Dari hasil kita pengecekan Kerjasama dengan teman-teman Dari Pertamina Insya Allah Untuk stok Menjelang Hari Raya Idul Fitri Bisa tercukupi Karena memang Pada saat nanti tanggal 10 itu Sudah disiapkan juga Ternyata Ada ekstra Yang sudah disiapkan Untuk meng-cover Untuk tanggal 10 pada saat hari H Tetapi Kami dari pihak Kepolisian Yaitu Direkturat Kriminal Khususus Dan juga rekan-rekan dari Pertamina Menjamin Kepada seluruh masyarakat Untuk ketersediaan LPG yang ada Karena ini Meng-cover daerah Surabaya dan Sidoarjo Kita ambil sampling Sudah kita cek Untuk baik timbangan Maupun pengisiannya Insya Allah tidak ada masalah Sehingga masyarakat Tidak perlu khawatir Dan kita Akan menjamin Kenyamanan Kelancaran Dalam melaksanakan Idul Fitri Tahun ini Ya pemirsa Dari pihak Pertamina Patra Niaga sendiri Mengatakan Untuk Ketersediaan Stok LPG Pada lebaran Mendatang Masih terpenuhi Ya Sedikit informasi Saya laporkan Tadi Untuk perjalanan Jalur Surabaya Menuju Mojokerto Terpantau lancar Dan sebaliknya Dari Mojokerto Ke Surabaya Juga terpantau Lancar Beberapa Pemudik terlihat Menggunakan Kendaraan Roda 2 Kami ingatkan Kembali Bagi Anda Yang melakukan Perjalanan Mudik Selalu berhati-hati Taati Aturan Lalu Lintas Dan Patuhi Ketunjuk Dari Petugas Bila Anda Lelah Bisa Memanfaatkan Rest area Untuk Beristirahat Semoga Mudik Anda Menyenangkan Demikian Laporan Koper Lebaran 2024 Persembahan Kencana Ahlinya Bajaringan Tapi Tidak Tipu-tipu Dari Sido Arjo Bagus Tiawan Dan Agasi Lasura Melaporkan Terima kasih Laporannya Rekan Bagus Dan selamat Kembali Bekerja Pemirsa Kita bergeser Ke informasi Koper Lebaran Berikutnya Ada Rekan Ziki Muhammad Yang akan Menyampaikan Beberapa Titik Rawan Dan Kemacetan Bagi Para Pemudi Yang Melintas Di Jalur Tuban Silahkan Laporannya Rekan Ziki Selamat pagi Menjelang Siang Pemirsa JTV Dimanapun Anda Berada Inilah Komunikasi Perjalanan Koper Lebaran Tahun 2024 Persembahan Dari Kencana Ahlinya Bajaringan Pemirsa Anda Harus Lebih Waspada Jika Berencana Pulang Kampung Melewati Jalur Nasional Pantura Kabupaten Tuban Pemudik Biasanya Akan Melewati Sejumlah Pasar Tumpah Yang Sehari-hari Menjadi Biang Kemacetan Lalu Lintas Kesemrawutan Disebabkan Kendaraan Parkir Di Bahu Jalan Serta Angkutan Umum Yang Berhenti Sembarangan Seperti Inilah Kondisi Lalu Lintas Jalur Nasional Pantura Kabupaten Tuban Yang Menghubungkan Antara Provinsi Jawa Timur Dan Jawa Tengah Antrian Kendaraan Terjadi Hampir Setiap Hari Di Sejumlah Kawasan Pasar Tumpah Bahkan Tak Jarang Menyebabkan Kemacetan Lalu Lintas Hingga Sepanjang Setengah Kilometer Keberadaan Pasar Tumpah Sudah Menjadi Masalah Klasik Di Setiap Mudik Lebaran Tiba Memasuki Musim Mudik Lebaran Arus Lalu Lintas Di Sekitar Pasar Kelab Mengalami Kemacetan Panjang Seperti Ini Yang Terlihat Di Belakang Saya Di Pasar Tradisional Kecamatan Tabak Bayok Kabupaten Tuban Aktivitas Bongkar Muat Dan Kendaraan Parkir Di Bawajalan Membuat Arus Lalu Lintas Menjadi Semrawut Sementara Itu Terdapat 4 Titik Black Spot Atau 4 Titik Rawan Kecelakaan Yang Perlu Anda Waspadai Terkait Hal Tersebut Berikut Pernyataan Kanit Kamsel Satu Lantas Polres Tuban Ibda Garman Di titik Rahman Kemacetan Di wilayah Tuban Terutama Ada Satu Titik Yaitu Berada Di Pasar Tumpah Tambah Boyo Kemudian Untuk Black Spot Ada 4 Titik Yang Pertama Di Jalan Tuban Bancar Tepatnya Ada Desa Tase Arjon Yenu Yang Kedua Ada Di Jalan Ring Road Tepatnya Di Desa Perunggahan Ulun Percamatan Semanding Kemudian Yang Ketiga Ada Di Jalan Jatirogo Bojonegoro Tepatnya Di Desa Sadang Jatirogo Atau Desa Perbatasan Desa Sugian Jatirogo Yang Keempat Di Jalan Jatirogo Bojonegoro Tepatnya Di Desa Parang Batu Paringan Untuk Yang Black Spot Untuk Kemacetan Ini Puncanya Sampai Kapan Kemacetan Dimungkinkan Pada Waktu Pagi Hari Masyarakat Beraktifitas Untuk Belanja Di Pasar Tambak Boyo Sampai Di Perkirakan Satu Minggu Setelah Lebaran Dalam Menghadapi Arus Mudik Sat Lantas Polres Tuban Telah Menyiagakan Sebanyak 224 Personil Personil Ini Nantinya Akan Bergerak Secara Mobile Untuk Mengurai Kemacetan Serta Memastikan Arus Lalu Lintas Berjalan Lancar Apemirsa Apemirsa Bagi Anda Yang Melakukan Perjalanan Selalu Hati-hati Di Jalan Patuh Hiram Bulan Bulan Lalu Lintas Dan Ikuti Arahan Pertugas Jika Anda Lelah Anda Bisa Memanfaatkan Res Area Terdekat Untuk Bersitirahat Demikian Koper Lebaran Tahun 2024 Persembahan Dari Kencana Ahlinya Bajaringan Dari Kabupaten Tuban Saya Ziki Mohamad Melaporkan Acara ini Dipersembahkan oleh